selamat menikmati si onyil lagi beringas guys selamat datang kembali di channel ini guys tadi aku lagi liatin si onyil datang beringasnya guys gak tau ngapain dia lari sana lari sini onyil onyil kunyil tuh udah si mark kunyil mah gitu gilirnya direkam di videoin ngacir dia mah hehehe i não i don't i don't i don't i don't hai 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 hahaha Siri berdasar hai hai Aduh yang itu Paku menerim dulu yang netin bulu yang parfum iya itu yang nyangkutnya potol nyangkutnya potolnya nggak bisa dipotong ayah usaha gimana ini bulu udah bertebakan dimana-mana lupakanlah semua kenangan ini hancurkanlah semua mimpi-mimpi jangan pernah kembali dan jangan pernah kembali hai hai Ayo hai 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 kamu maunya suka enggak sopan dah main layak enggak ada kamu maka pami oge eh kasihan sih cokie di layak kamu teh kejil ojo sembuh ya nah bentar lagi mata kamu sembuh kemana si merkunyil te merkunyil Oh ini dia ternyata guys di paha aku eh di paha aku di bawah aku ternyata kamu Hai minyil Hai minyil nih ngapain udah terkontaminasi dua-duanya punya aku juga dipake waktu siang-siang hari mau aku ganti dulu ini spraynya udah nggak enak itu yang dikeresek tuh dilondriin dong yang kamu nggak bilang ya Atau nggak usah dibilangin terus Atau ya kalau dibilang jadi gini aku nggak tumpukin iya kalau lihat lumpuk itu langsung dilondri sok dirusak weh dirusak dah ngapa-apa dah murah ini karpetnya sok murah pisang sok tenang-tenang dirusak nanti kalau udah diganti pake yang bagus mah nggak ada kata dicoyet-joyet belinya dan nggak akan beli karpet yang bisa digoyet-joyet lagi sama kalian nih ayo buruk main lagi aduh ini te mohon maaf banget ngamerainya te bener gulak-gilak gulak-gilak aku nyetel lagi sambil tiduran ini te guys jadi kondisi si ojil saat ini tuh belum pulih total begitu pula dengan si coki juga sama masih cret-cret-cret maincret tuh si unyul juga sama sekarang tuh jadi ikutan maincret jadi mami o itu jadi bingungnya apakah maincret yang di alamin mereka-mereka ini sebuah virus atau cuman maincret biasa gitu karena kalau memang misalkan maincret biasa misalkan karena mereka telat makan atau misalkan kembung perutnya otomatis begitu pola makannya dibalikin lagi ke semula itu harusnya normal lagi gitu pupnya tapi ini mah nggak normal-normal udah ada dua minggu dong bayangin guys kasian atuh dah aku teh udah diobatin pake ini diobatin pake itu teh nggak ngaruh gitu loh nah eh jelek ya kalo pake face gini aja deh kenapa coki lapar ya tunggu ya masih panas ayamnya panas atuh yang baru juga dimatiin ntar 15 menit biasanya baru dingin oi mana nih oi nih sekarang udah jarang main nih oi sombong lah sekarang lah metang-metang udah punya anak nggak mau diajak main lagi sama mami oi mainnya sama anaknya mulu kalo nggak sama mereka nih jadi sebelum adanya mereka-mereka nih si oi ini pasti main sama aku tapi semenjak mereka udah bisa diajak main oi jadi sombong nggak mau main sama aku lagi jadi ini gantinya si oi jil jil kok cantikan si unyil si jil dibanding kamu jil unyil kok kayak cewek sih mukanya oi tuh ngeliatin ngada dapang gue gitu si oi mah si bumil sama si oyen orang tadi aku kebawah juga diikutin terus sama si oyen dicium-ciumin terus si itu nyata sama si oyen gitulah kalo kucing lagi birahi tuh jangankan kucing manusia aja kalo lagi jatuh cinta dunia selesai milik berdua nggak mau diatur ternyata binatang juga sama ya guys bukan cuman manusia kalo lagi jatuh cinta itu yaudah deh gimana gue aja gitu loh sampe lupa 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 segalanya lupa anak apalagi si oksel mah untung si oi mah pas si ojil umur tiga bulan baru dia birahi lagi itu pun birahinya lagi tuh karena digodain sama si otong awalnya jadi si otong tuh kan meok-meok mulu birahi terus si oyen tuh jadi kepancing gitu guys akhirnya si oyen juga birahi terus eh jadi ikutan juga yang lainnya kayak si oyen, si coki, si unyil waktu itu kayak gitu jadi kalo misalkan udah birahi satu kucing tuh pasti semua kucing tuh ikutan birahi juga kemarin si oksel sama si otong kawinnya padahal kalo kalian mau tau ya si otong tuh bininya tuh banyak tau tuh si mingkem juga termasuk bininya juga si sukyem juga karena mereka tuh selalu bertigaan terus di ruko sana tuh di ruko kampus terus terus udah gitu sekarang si oyen sama si oksel jadi nanti kalo misalkan si oksel hamil lagi tuh pasti anaknya si oyen begitu guys si oyen sekarang hamilnya hamil anak si coki campuran si oyen kayaknya gatau si otong juga lah gak ngerti pokoknya kalo misalkan kucing lagi birahi itu yaudahlah kacau lah blos sana blos sini pokoknya ampun deh gak bisa diatur banget ya pokoknya susah kecuali kalo misalkan betinanya dikandangin terus kitanya harus kuat juga misalkan gendeng-gendeng mereka meok-meok yaudah aman tapi kalo dilepas yaudah gitu kalo bahasa gaul nyamak katanya salome gitu deh tuh ini nyamuk nyamuk gede banget yang tangan aku ini kok makin hitam aja sih makin hari niang tuh liatin kayaknya aku harus pulang dulu ke Bandung nih biar putih lagi nih kulit makin hari makin hitam aja nih kulit ada kemana ini teh? kok gak ada? malah aku yang baca perut ngomong hai bu Ming mau mau yuk mam ayam tapi ya mam ikannya jangan sering-sering nanti organ dalam tubuh kamu rusak kalo sering-sering makan ikan gak boleh minimal 2 hari sekali aja jadi kamu harus mau makan ayam ya yuk jangan mau gue makan tanpa ikan aduh 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 ayo aku mah udah mau ngusap aja gini aku teh sayang sama kamu mau diusap aja gini tuh hehehe ya Allah kulit aku liatin hitam banget guys diem disini sumpah deh liatin aku sama si Oi ibarat kopi susu bener-bener deh liatin kenapa ya bisa hitam kayak gini ya gak ngerti deh padahal lotion juga pake lotion pemutih tapi tetepnya kayak begini ini secure banget nih gue sama kulit sendiri sumpah kenapa sih ojil ternyata kamu teh waduh waduh woi pelan-pelan atuh ah karunya ayo capek lagi ngapain di belakang yuk mau makan yuk yuk ke belakang yuk yuk eh kocoknya kayak lagi makan astaga kamu makan apa ih jangan tuh kan nih gini tong sampah kalo misalkan gak ditutupin tuh kayak gini nih guys ya Allah kalian tuh kenapa sih sama mamet tuh dikasih makan loh jangan kayak anak kelaperan kamu tuh guys jadi ini disini aku udah punya ayam yang udah dilebus nih ini ada satu ekor dadanya aja ini tuh buat sekali makan doang satu ekor tuh guys ini tuh ini dada sebelah kanan apa kiri gak tau deh tuh jadi ini tuh buat sekali makan doang guys satu ekor tuh jadi mami oi mau nyiapin dulu makan buat mereka ya uh ini mania kayu semua nih cuman ini doang nih yang cuek sama si oi jadi mereka mah mereka berdua mah timnya ikan tuh jadi aku ngasih makan si oi ini gak abis tuh gak manang nih guys ini kok cuek aja sih nyil ayo makannya kamu ikan ya udah gak boleh sering-sering makan ikan atau gak baik buat kesehatan ayo mending ayam aja nih makan ayo biar gedut lagi kamu sekarang badannya agak kurusan dong nyil jadi guys si oi itu sekarang tuh agak kurusan badannya karena dia tuh gak mau makan ikan ya gak mau makan ayam mau tapi kalo misalnya udah lapar banget gitu kayaknya tuh baru mau makan itu pun gak gak ini gitu gak banyak gitu loh jadi yang suka ngabisin banyak ayam ini mereka gitu satu ekor apa danya doang nih bisa mereka habisin cuman berdua doang loh tapi kalo timnya ikannya mereka mereka coki mah cepet banget kira ya makannya ya ini karena barusan dikasihin juga sih airnya air kaldunya itu jadi mereka biasanya suka ngabisin dulu airnya baru ayamnya dimakan tuh coki makannya yang banyak ya biar kenyang nanti jam 8 pagi-pagi baru kalian makan lagi jadi gitulah guys mereka nih timnya ayam satu ekor dadanya aja bisa langsung habis mereka berdua atau kadang tim bertiga tapi kalo misalkan mereka berdua nih si coki saya si onyil sama si oi ini mereka nih timnya ikan jadi kalo misalkan membeli ikan yang gede tuh ikan tuna tongkol tuh yang gede tuh separohnya aja separohnya lagi gitu jadi ikan dibelah dua nah yang sebelahnya lagi tuh sekali makan mereka berdua gitu jadi satu ekor tuh buat satu hari makan guys satu ekor ikan tuna tuh buat satu hari makan dulu tapi ya mamaya ngomongin ini dulu cuman karena mame oi udah di warning sama dokter ikan tongkol itu gak baik buat kesehatan kucing bisa merusak organ dalamnya jadi mame oi kurangin jatahnya mereka makan ikan cuman dua hari sekali aja itu pun gak banyak cuman dua kali jadi lebih baik mame oi ngasih makan ayam aja tuh coki mah cepet kan ya tim makannya tuh ini kan punya si oi gak abis nih nanti menihnya nanti dimakan abis sama si coki ojil kotumen lama makannya itu mungkin karena ada airnya kali ya jadi airnya dulu yang diminum gak boleh gitu dong makannya ini ayo yang banyak hebat kan coki mah makannya maniak ayam memang dia nih yuk makan jadi kalo misalkan malam hari ini kan malam hari ini jam 7 jam 7 malam nih jadi mame oi terakhir ngasih makan tuh kalo gak jam 7 jam 8 malam tuh kan tambah lagi kalo gak jam 7 tuh jam 8 malam mame oi ngasih makan mereka tuh guys jadi kalo udah jam 8 malam kalo udah ngasih makan mereka malam maksudnya yaudah mame oi tenang tinggal mame oi masuk kamar mame oi masukin ke kamarnya mereka masing-masing gitu jil itu punya ojil masih banyak nih